Kembali di Net 12, Rosie Davis dengan semangat berlatih skateboard meski kedua kakinya telah diamputasi. Rosie merupakan pasien amputasi pertama di Inggris yang hidup bebas tanpa kursi roda. Rosie Davis adalah anak yang ceria berasal dari Walsall, Inggris. Gadis 7 tahun yang kakinya diamputasi ini sedang belajar papan luncur atau skateboard. Kedua kaki di bawah lutut Rosie harus diamputasi karena kondisi tulang belakang yang langka yang menyebabkan celah terbuka antara tulang punggung dengan tulang kakinya. Menurut sang ibu, Mandy Collett, Rosie merupakan anak yang banyak akal dan bisa menghadapi semua kesulitannya. She's a sort of child that once she met her, you realize that she's got something a better. People say to me, she doesn't really see herself as being disabled and she doesn't. She conquers everything. Nothing is unappreciable. Everything's doable. You know, she makes things head on and if she can't do it, she'll find a way of doing it. Bagi dokter bedahnya, kemampuan Rosie menakjubkan. She certainly has exceeded my expectations. All the other patients I have treated have really remained in wheelchair. The surgery is undertaken to give them a good sitting position in the wheelchair. Rosie is the only one I know who's come out of her wheelchair and is an active young lady. Rosie merupakan pasien amputasi kaki yang terbebas dari kursi roda. Dr. Bedah di Rumah Sakit Ortopedi Birmingham Royal, Inggris telah menambahkan tulang kaki Rosie untuk menutup celah pada tulang belakangnya untuk menyanggah dan mengamankan posisi tulang dada.